emas dan tanah sedang bersama emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas ia pun mengecek tanah hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu tubuhmu tidak berkilau layaknya aku katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari ya, aku memang tidak berkilau sepertimu tapi apa kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? apa kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? apa kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman? jawab tanah emas pun terdiam sahabatku, makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang barulah kita benar-benar bernilai sukses untuk anda semua tinggalkan.. tinggalkan bahwa Terima kasih.